Filosofi Jawa untuk peternak Indonesia Masyarakat pulau Jawa memiliki sifat pelan, lembut dan penuh kesabaran Cara berbicaranya pelan, lembut serta sopan Cara berjalannya juga tak terburu-buru Begitu juga dalam bekerja dan berkendara Meski pelan bukan karena lamban apalagi malas Mereka terkenal kerja keras meski dengan cara pelan Namun sejatinya sedang menikmati dan menghayati pekerjaannya Penerapan Filosofi Jawa untuk dunia peternakan Bukan hal yang asing bagi masyarakat Jawa Namun akan sedikit yang tahu bagi saudara peternak kita yang ada di wilayah, pulau dan bahkan dari negara lain Jika kita tidak mempublishnya polo Apa saja berikut Filosofi Jawa yang bisa kita terapkan di dunia peternakan belok Nomor 1 Alon-alon, waton, kelakon Pelan-pelan asalkan sampai atau tercapai Masyarakat Jawa menerapkan budaya tidak terburu-buru dalam berterindak Contohnya, orang Jawa kalau mau beli sapi Masih banyak yang menggunakan sistem hitungan pasaran Jawa Kayak suku watu gajah buto Hari paling bagus ada di buto dan gajah polo Artinya, mereka tidak terburu-buru harus mendatangkan sapi saat itu juga Sehingga saat sapi datang bisa sesuai dengan keinginan hati Tak heran jika orang luar dari ibu kota memasuki wilayah suku Jawa Yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta Mereka akan merasakan kehidupan slow living Yang benar-benar kontras dari kehidupan mereka sebelumnya Nomor 2 Ojo Ketungkul Marang Kalungguhan Kadonyan Lan Kemareman Jangan terobsesi Terkungkung oleh keinginan Untuk mendapatkan sebuah kedudukan Kebendaan dan kepuasan duniawi Glamur, kemewahan yang mencolok dianggap sebuah ilusi Yang membuat manusia dapat menjadi gelap hati Meski hidup dengan sederhana Tidak membuat mereka kurang bahagia Mereka bahagia dalam keseterhanaan Dalam dunia peternakan Filosofi ini sering kita jumpai di peternakan sapi pedesaan Kebanyakan dari mereka sebenarnya sudah cukup dalam segi harta Dengan sapi puluhan ekor Lahan yang luas Dan kebun yang berhektar-hektar Namun itu tidak membuat keinginan hati Untuk mengebu mengejar keuntungan duniawi semata Mereka justru memilih menjalannya Dengan kesederhanaan dan iringan rasa syukur dalam keseharianya Hal ini mereka anggap lebih memiliki ketenraman Dan ketenangan hati dalam cara hidup yang tanpa memaksakan diri Nomor tiga Sukih tanpa bondo Dikdoyo tanpa aci Meluruk tanpa bolo Menang tanpa ngasorake Kaya tanpa harta Kesaktian tanpa ilmu atau pusaka Menyerang tanpa pasukan Menang tanpa merendahkan Sunan Kalijaga Filosofi ini membawa orang Jawa berpirlaku sederhana Menghargai dan mensyukuri hal-hal penting non-material Artinya Saat di pasar sapi Atau di lingkungan peternakan di daerahmu Meski kamu punya cukup uang Tidak berarti Kamu harus berlaku seenaknya sendiri Kamu harus tetap jaga hubungan baik dengan sesamamu Misal Dalam melayani hewan kurban Atau jual beli sapi Dengan pembeli tetangga kandangmu Maka Janganlah mempersulit proses negosiasinya Berikan kemudahan Jika memang itu diperlukan Jangan gunakan haknya sebagai konsumen Uangnya Jika kamu dikasih kewenangan Untuk perjualan sapi misal Dan lain-lain bolo Intinya Berlatihlah Berbuat sebaik mungkin Saat kamu punya semuanya Untuk melakukan itu bolo Kesimpulannya Ini dia 3 filosofi Jawa Yang bisa kamu terapkan Di dunia peternakan sapi mubolo Nomor 1 Alon-alon Waton-kelakon Pelan-pelan Asal Sampai Atau tercapai Ojo ketunggul Marang kalungguhan Kadonyan Lan kemareman Jangan terobsesi Terkungkung oleh keinginan Untuk mendapatkan sebuah kedudukan Kebendaan Dan kepuasan duniawi Nomor 3 Sukih tanpa bondo Dik doyo tanpa aji Meluruk tanpa bolo Menang tanpa ngasur haki Kaya tanpa harta Kesaktian Tanpa ilmu Atau pusaka Menyerang tanpa pasukan Menang tanpa merendahkan Sunan Kalijaga Sekian Salam Ternak Semangat Bolo Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati